Intro Temanya GMS di bulan September yaitu Diselamatkan untuk menjadi lebih dari pemenang dan memberikan yang terbaik dalam panggilannya Kata-kata diselamatkan untuk menjadi lebih dari pemenang itu seringkali menjadi kayak kalimat klise Kalimat yang mudah untuk diucapkan bagi beberapa orang Oh iya kita semua itu dipakai untuk menjadi lebih dari pemenang Apa sih makna semestinya lebih dari pemenang itu Dan lebih dijelaskan Dan memberikan yang terbaik dalam panggilannya Kehidupan kita itulah panggilan Tuhan secara utuh Tadi saya sempat boleh tim multimedia saya dibantu Untuk menunya hari ini Ibadah 1, 2, 3, 4, 5 Yang pertama dipanggil dari ketidakmampuan Kedua menghancurkan berhala untuk mengikuti panggilan Yang ketiga mengandalkan Tuhan dalam keterbatasan Yang keempat strategi ilahi untuk kemenangan Yang kelima menjaga hati setelah kemenangan Itulah yang temanya hari ini Sepanjang tema ini kita bercerita tentang kehidupan Gideon Sekarang ibadah ketiga kita masuk di dalam suatu fase kehidupan Gideon Dimana terjadi pengurangan Justru di dalam pengurangan itu Gideon memperoleh kemenangan Saya kembalikan ke temanya GMS Gereja kita Yang diselamatkan untuk menjadi lebih dari pemenang Dan memberikan yang terbaik dalam panggilannya Lebih dari pemenang Seringkali orang berpikir kemenangan itu Kemenangan dalam kehidupan kita itu adalah Tidak punya masalah Setiap jawaban pasti terjawab di dalam doa Semuanya Padahal bukan itu kemenangan semestinya Kemenangan terutama kita Daripada kita itu semua berlomba Garis finishnya itu di rumah duka Garis finishnya itu adalah Pada saat tarian nafas kita terakhir Kita menyelesaikan perlombaan ini dengan baik Sebagai pemenang atau tidak Jadi kita diselamatkan itu untuk menjadi lebih dari pemenang Adalah keselamatan kita itu bukan untuk yang sia-sia Keselamatan kita ini adalah Saya tadi di ibadah satu sempat cerita bahwa Talenta manusia itu apa sih? Satu itu apa talenta manusia? Seringkali orang mengatakan bahwa Aku gak punya talenta Aku gak punya talenta Terkuncinya adalah talenta itu bakat Talenta itu bukan bakat Satu talenta yang ada dalam kehidupan kita itu bukan bakat Atau Hal-hal yang dalam kehidupan kita Satu talenta itu ya ini Satu talenta itu 32 kilo Badan kita inilah satu talenta itu Dan bagaimana kita memperlakukan satu talenta itu Di hadapan Tuhan Itu yang kita pertanggung jawabkan Dan saya percaya Jemaat GMS Solo Akan lebih dari pemenang Pada saat kita masuk di garis finis Tuhan akan menyambut sendiri dan mengatakan Well done my son Inilah pemenangnya Inilah pemenangnya Saya juga cerita Olahraga maraton Bagi saya ada suatu nilai yang bagus Di dalam kekristenan Adalah Setiap orang yang menyampai garis finis Itu pasti dapat medali Mau dia yang ikut half marathon 21 kilo Ataupun yang 42 kilo Yang full marathon Punya medalinya sendiri-sendiri Jadi Keselamatan itu seperti itu Keselamatan yang kita peroleh Itulah adalah satu talenta Yang akan Tuhan Akan Tuhan Pertanggung jawabkan Dalam kehidupan kita Bagaimana perlakuannya terhadap itu Di tengah-tengah kehidupan Di pekerjaan Di keluarga Dimanapun Kita tetap Ada kehidupan Di dalamnya Bagaimana Kita Mengerjakan Visi keselamatan tersebut Dalam kehidupan kita Kita baca di Hakim 7 Ayat 2-7 Saya bacakan ya Ada pun Yerub Baal Itulah Gideon Bangun pagi-pagi Dengan segala rakyat Yang bersama-sama dengan dia Lalu mereka berkema Dekat mata air Gaharot Perkemaan orang median Itu ada di sebelah utara Dekat bukit More Di lembah Berfirmanan Tuhan Kepada Gideon Terlalu banyak Rakyat yang bersama-sama Dengan engkau itu Daripada yang Kukah hendaki Untuk menyerahkan Orang-orang Untuk menyerahkan Orang median Kedalam tangan mereka Jangan-jangan Orang Israel Memegahkan Diri terhadap aku Sambil berkata Tanganku Sendirilah Yang menyelamatkan Aku Maka Sekarang Serukanlah Kepada rakyat itu Demikian Siapa yang takut Dan gentar Biarlah ia pulang Enya Dari pegunungan Gilead Lalu pulanglah 22 ribu Orang Dari rakyat itu Dan tinggallah 10 ribu orang Tetapi Tuhan berfirman Kepada Gideon Masih terlalu Terlalu banyak Rakyat Suruhlah mereka Turun minum air Maka aku akan Menyaring mereka Bagimu disana Siapa yang Kufirmankan Kepadamu Inilah orang Yang akan Pergi bersama-sama Dengan engkau Dialah yang Akan pergi Bersama-sama Dengan engkau Tetapi Barang siapa Yang kufirmankan Kepadamu Inilah orang-orang Yang tidak akan Pergi bersama-sama Dengan engkau Dialah yang Tidak akan pergi Lalu Gideon Menyuruh rakyat Itu Turun minum air Dan berfirmanal Tuhan kepadanya Barang siapa Yang menghirup air Dengan lidahnya Seperti anjing Menjilat Haruslah Kekumpulkan sendiri Demikian juga Orang yang Berlutut untuk Minum Jumlah orang Yang menghirup Dengan Membawa Tangannya Kemulutnya Ada 300 orang Tetapi Yang lainnya Dari rakyat itu Semuanya Berlutut Minum air Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Dengan 300 orang Yang menghirup Itu Akanku selamatkan Kamu Aku akan Menyerahkan Orang Midian Kedalam tanganmu Tetapi Yang lain dari Rakyat itu Semuanya Boleh pergi Masing-masing Ketempat Kediamannya Bagaimana Relevansinya Bagi kehidupan Kita Mengandalkan Tuhan Dalam Keterbatasan Kehidupan Gideon Yerubaal Kenapa Dia bisa Dikasih Nama Yerubaal Awalnya Gideon Namanya Lalu ganti Nama Yerubaal Karena Dia Menjatuhkan Saya Tadi Sampaikan Di Ibadah Kedua Tiang Berhala Dari Penyebar Assyria Itu Ditumbangkan Namanya Berubah Jadi Setiap Daripada Kita Harus Ada Area-area Tiang Berhala Yang harus Dirubukan Tuhan Akan Bawa Upgrade Kedalam Kehidupan Anda Yang awalnya Gideon Lalu disebut Julukannya Menjadi Yerubaal Orang Merobohkan Berhala Bagi Bangsa Israel Waktu itu Ada pun Yerubaal Itu Gideon Bangun Pagi-pagi Dengan Segala Rakyat Dari kata-kata Bangun Pagi-pagi Saya sudah Terinspirasi Anda Kalau Membaca Joshua Gideon Semuanya Itu Bangun Pagi-pagi Ada Prepare Yang dilakukan Secara Baik Di depan Harusan Orang Yang prepare Aja Yang baik Di depan Itu pun Mengalami Perjuangan Atau struggling Dalam menata Apalagi orang yang Tidak mempersiapkan Apa-apa Bangun Pagi-pagi itu Menunjukkan Bahwa badannya Sudah ready Dia tahu Dia mau memasuki Suatu musim perang Apalagi waktu itu Gideon Sangat percaya Dia punya 32 ribu Orang yang Mau maju Berperang Dengan dia Tapi saya Bawa Contohnya Ini bukan Pasukan perang Ini rakyat Pasukan perang Itu adalah Orang yang punya Strategi perang Orang yang punya Persenjataan Yang lengkap Itu Pasukan Gideon Bersama Rakyat Persediaan Gideon itu Orang Tidak punya Strategi Tidak punya Ini yang dilalui Sama Gideon Nanti saya Di ibadah selanjutnya Saya akan bercerita Tentang Strategi Ilahi Apa yang Tuhan Berikan Untuk Gideon Ternyata Bisa mengalahkan Musuh Segitu banyaknya Kita kembali lagi Ke ayat Ke pasal yang ketujuh Bangun pagi-pagi Dengan segala rakyat Yang bersama-sama Dengan dia Lalu mereka Berkema Dekat mata air Harut Perkemaan Orang median itu Ada di sebelah utara Dekat Bukit Mure Saya ajarkan Disini juga Orang Kristen Terutama Jangan hanya Berjalannya Karena kasih karunia Semuanya Kasih karunia Semuanya Kasih karunia Tidak ada planning Dalam kehidupan Harus planning Anak muda Harus melakukan planning Menempatkan dekat mata air Harut Itu berdasarkan Pemikiran Gideon Itu dia menempatkan Posisi Agar Posisinya menang Secara advantage Kalau anak-anak muda disini Yang hadir Hari ini Anda bisa sekolah Sekolah Benar-benar Tata kehidupan Air mata harut Itu posisinya di atas Orang ini di bawah Gideon Sudah menguasai Wilayah yang di atasnya ini Tujuannya Adalah Untuk menjaga Untuk menjaga mata airnya Itu adalah Punyanya dia Kalau secara Arti rohani Dekat mata air Seseorang yang harus dekat Dengan sumber kehidupan Sumber kehidupan itu apa? Roh kudus Roh kudus itu selalu Dilambangkan sebagai Sungai yang mengalir Gideon selalu menempatkan Kebutuhan pokoknya Rakyat ini apa? Air Hari ini Bapak Ibu Untuk menjadi lebih dari pemenang Anda butuh Kedekatan dengan Tuhan Butuh kedekatan dengan roh kudus Kapan terakhir membangun hubungan Pribadi dengan Tuhan? Hubungan pribadi dengan Tuhan Ini bukan dibangunnya secara liturgi Saya ini harus Punya saat teduh setengah jam Atau kalau enggak Saat teduhnya Pastor Philip Kofilip Biasanya kan Satu jam Oke ini satu jam Bukan Kita itu enggak terikat waktu Yang kita bawa itu adalah Hati bersama Tuhan Jangan terjebak Di dalam Ini setiap ibadah saya sampaikan Karena paradigma itu harus jebol Tuhan itu enggak pernah meninggalkan manusia Yang meninggalkan manusia adalah Yang meninggalkan Tuhan adalah Kita sendiri manusia Tuhan itu selalu ada Kita yang sering lupa Tuhan itu Dicari Jadi Saya punya teman Dia selalu mengatakan gini Aku itu tadi Lupa saat teduh Kembali itu terjadi Mobil Keserempet sama ini Ini gagal aku Ini kurang saat teduh tadi Saya sampaikan Loh ya enggak gitu Setelah saya mengerti konsepnya Tuhan bukan tipe kayak gitu Anda membaca satu ayat kurang Lalu terjadi Oh ini enggak enak Ini gagal tadi Itu saya kurang doa Anda mengalami sesuatu Ini karena Ini Bukan Anda membaca Alkitab itu Karena Anda rindu Mengenal Tuhan Tuhan itu Dimana kita merindu Kalau enggak kenal suaranya Suaranya dimana Suaranya di Alkitab Gimana kita bisa mengenal hatinya Kalau kita enggak pernah bawa hati kita Kepada Tuhan didoa Saat teduh itu adalah Untuk menjaga hubungan kita Dengan Tuhan Enggak bisa sistemnya Saya sudah saat teduh kok Saya sudah saat teduh Seminggu lalu saya sudah Itu dijaga tiap hari Para bisnismen Pengusaha disini Jangan pada saat Mau ngambil keputusan penting Baru saat ngomong Tunggu ya Saya harus ngambil keputusan ini In atau out Saya masukkan Atau saya keluarkan Tunggu ya Saya badoa ya Doa kita Itu di pagi-pagi hari Pada saat begitu Sampai di kantor Atau di tempat kerja Semua keputusan kita Itu berdasarkan hubungan kita Tadi pagi bersama Tuhan Jadi enggak bisa Oh ini saatnya Aku ngambil keputusan Saya doa ya Eh saya enggak perlu Ngambil keputusan apa-apa Enggak ada hubungan Apa-apa dengan Tuhan Tidak bisa transaksional Seperti itu Bapak, Ibu, Saudara Ayo Mulai miliki saat teduh Dan cara pandang Yang benar di mata Tuhan Tadi saya juga sempat cerita Kasihnya Tuhan itu Baik Kalau membaca Gideon ini Baik Tuhan itu Punya cara pandang Bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu bukan Bapak yang jahat Bukan Bapak yang Kalau kamu enggak melakukan ini Aku akan hukum Iya memang ada konsekuensi dosa Tapi kasihnya itu lebih besar Kenapa saya perlu sampaikan ini Ada beberapa orang itu Takut mendekat kepada Tuhan Karena Tuhan ku itu Suka mengambil sesuatu Dalam kehidupanku Kalau aku semakin mendekat Tuhan akan mengambil ini Kalau aku itu Enggak Tuhan kita Itu Tuhan yang baik Pada saat bangsa Israel Tertekan dengan kondisinya Latar belakangnya Dia yang dikejar-kejar Sama Midian Bangsa Midian Bangsa Israel berseru Setelah tujuh tahun Tuhan langsung menanggapinya Dan dikirimkan nabi Yaitu Gideon Kita baca sekarang Bagaimana prosesnya Gideon Itu Mengalami perubahan Gideon itu memulai pasukan Terus banyak 32 ribu Untuk melawan orang Midian Yang jumlahnya Jauh lebih besar Israel berada Dari posisi tekanan Dan menghadapi musuh Yang kuat Dan jumlahnya besar Meskipun jumlah awal Bangsa Gideon Besar Tuhan itu melihat bahwa Kemenangan dengan jumlah tersebut Akan membuat bangsa Israel Itu sombong Karena mereka akan mengatakan Ini karena kekuatanku sendiri Relevansinya itu Buat kita ini apa Itu kan zaman perang Ada beberapa daripada kita itu Ngalami kehidupan yang step back Step back itu Ada yang diproses dalam kehidupan Rasanya Ada yang berkurang ya dalam kehidupanku Pekerjaanku kok enggak Seperti kayak Waktu pandemik ya Ada loh Saya sempat dapat cerita beberapa Orang-orang justru diberkati Pada saat-saat pandemik Dan sekarang Sempat ngobrol Sama saya Sekarang lebih susah loh Daripada pandemik Sedangkan zaman pandemik dulu Ada yang ngomong Pandemik ini membuat Bisnisku itu habis Artinya Belajar satu disini Kalau Tuhan membawa Di dalam hal pengurangan Ambil satu Aku mau tetap berjalannya sama Tuhan Jangan didatangi Tuhan dengan Tuhan mengapa Tuhan kok ini terjadi Tuhan jangan Mengapa Tuhan ini terjadi Tadi di ibadah satu saya sampaikan gini Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bertele-tele Karena Gideon Nanti dibaca ya di rumah Gideon itu sempat Menyampaikan gini Tuhan kalau engkau Tuhan Kenapa kok Aku gak melihat tanda-tanda Memajaib perbuatanmu di sekarang ini ya Dan Tuhan tidak menggiraukan Omongan itu langsung ngomong gini Bangkitlah Pergilah dengan kekuatanmu Sekarang ini Tuhan kita gak bertele-tele Apa relevansinya Bapak ibu Kalau anda sedang mengalami step back Gunakan step back anda ini Sebagai pintu masuk anda kenal Semakin kenal Tuhan kita itu siapa Biarlah Tuhan itu yang semakin besar Kita itu semakin kecil Semakin kita dibuat step back Semakin mendekatlah dengan Tuhan Bukan berarti yang sekarang posisinya lagi di puncak Atau di masa-masa yang kita memanen atau apa Meninggalkan Tuhan juga Karena Tuhan gak pernah bingung dengan jumlah 32 ribu itu dikurangi terus sama Tuhan Pengurangan kedua oleh Tuhan Di ayat 7 sampai 4 itu Tuhan kemudian menguji 10 ribu yang tersisa Di tepi sungai Tapi akhirnya jadi 300 orang yang terpilih Dari proses 32 ribu Keduh 10 ribu Itu aja menarik Orang yang takut dan gentar Jangan ikut perang Itu akan membebani sebuah pasukan Kalau akan perang Seseorang itu harus punya tekat yang kuat Jangan menjadi seseorang Kalau melangkah itu setengah-setengah Seperti yang disampaikan tadi Dikurangi sama Tuhan Disampaikan Kalau kamu masih gentar Masih takut Jangan ikut Hari ini Saya pingin dari jemaat GMS Solo Dalam mengikut Tuhan Jangan gentar Jangan takut Dalam segala hal kehidupan ini Majulah melangkah bersama Tuhan Jadilah 300 yang akan melangkah bersama Tuhan Amin Pengurangan kedua itu yaitu Ditaruh di tepi sungai Minum Pengurangan jumlah ini menunjukkan bahwa Tuhan Tidak membutuhkan angka besar Untuk mencapai kemenangan Jadi pada saat Anda step back Jangan takut Selama Tuhan menyertai Mungkin ada beberapa disini Pekerjaannya sedang mengalami hal-hal yang sulit Jangan mundur malahan Jangan jauh dari Tuhan Jangan melepaskan pelayanan Apalagi Ada orang yang Karena ada sesuatu yang pahit Dalam kehidupannya Dia ngomong Udah aku gak mau pelayanan-pelayanan Justru mungkin Karena kau melayani Kepahitanmu malah hilang nantinya Karena kamu melayani Tuhan sembuhkan Kepahitan tersebut Jangan mundur ya Apalagi Pahit karena orang lain yang salah Kita gak punya salah apa-apa Orang lain yang salah Kita malah pahit Itu malah rugi Mari Hari ini Kita ngambil keputusan Saya mau jadi orang yang gak gampang gentar Saya mau menjadi Tiga ratusnya Pasukan Gideon Ini Tuhan perfirmannya Ada Dia ayat 4 Hakim 77 Hakim 77 Ayatnya yang keempat Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon Masih terlalu banyak rakyat Suruhlah mereka turun minum Maka aku akan menyaring mereka bagimu Disana Siapa yang kufirmankan Kepadamu Inilah yang akan pergi Bersama-sama dengan engkau Dialah yang akan pergi Bersama-sama dengan engkau Ada kalimat yang aneh gak? Siapa yang kufirmankan Kepada engkau Kufirmankan kepadamu Inilah orang yang akan pergi Bersama-sama dengan engkau Dialah yang akan pergi Bersama-sama dengan kamu Kalimat itu diulang dua kali Dan yang tidak pergi Tidak bersama Diulang dua kali Tuhan kalau memberikan instruksi itu jelas Siapa yang akan pergi Siapa yang tidak akan pergi Datang ke hadirat Tuhan Jangan dengan hati bertele-tele Jangan tanya mengapa Tapi tanya dengan Tuhan Bagaimana Kalau hari ini ada yang datang dengan pergumulan Di dunia kerja Pekerjaannya Ada bisnis yang sedang mengalami masalah Rumah tangga yang sedang mengalami masalah Jangan berkuncinya di why Di kenapa Kenapa Tuhan kalau kau izinkan ini Kenapa Tapi majulah bersama Tuhan Bagaimana Tuhan aku melakukan ini Melangkalah Bapak Ibu Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun dan minum Dan berminimanan Tuhan kepada dia Barang siapa yang menghirup air Dengan lidahnya Seperti anjing menjilat Haruslah kau mengkumpulkan sendiri Demikian juga orang yang berlutut Untuk minum Keterbatasan yang ada dalam kehidupan kita hari ini Mungkin ada beberapa yang hadir dengan proses Keterbatasan finansial Keterbatasan apapun Jangan hidup Untuk dirinya sendiri Artinya kenapa Apa bedanya minum air Kenapa Tuhan membedakan antara minum air itu Untuk membedakan karakternya orang Minum air dengan tangan itu begini Saya kasih contohnya ya Jadi dia itu posisi minumnya Saya gak mungkin kasih contoh yang Minum seperti Anjing Tapi yang minum pakai air Itu dia itu gini Pasti kepalanya pengada Gak mungkin kepalanya gini Pasti kemana Apa artinya Apa artinya Kenapa kok bisa jumlahnya begitu langsung Cuma 300 yang minum pakai gini Karena Yang minum pakai air Kondisinya itu haus Ayo minum Semua minum Dan hanya memandingkan diri sendiri Dia hanya minum Matanya itu melihat air Dan langsung minum gini Sedangkan yang ini Dia itu melihat sekeliling Dia itu melihat sekelilingnya Dia itu berjaga-jaga Dia itu tidak Kenapa kok jumlahnya langsung begitu banyak Dan hanya sisa 300 Karena yang waktu itu yang hadirannya Memandingkan diri sendiri Itu sebanyak Berarti 10.000 dikurangi 300 Berarti berapa? 9.700 orang Yang minumnya langsung dari air Bapak Ibu Kalau engkau mau Kehidupan Anda Lebih dari pemenang Dan Terbaik Untuk menjawab panggilannya Tuhan Minumlah dengan begini Adalah melihat orang di sekeliling Posisinya itu adalah Bertahan dan melihat Seringkali Kalau sudah punya masalah Pikirannya cuma masalahnya sendiri Saya terberkati Dengan Pemimpin Salah satu pemimpin Pemimpin CG Saya juga sampai kaget jugaan Bagaimana kehidupan beliau Seseorang yang Difonis Sebuah penyakit Yang bisa mengatakan Kalau kita dengar itu Seorang sekuat apapun Itu bisa jantungnya Itu bisa berhenti 3 detik Atau 5 detik Nalar itu bisa berubah semua Dan Itu yang terjadi di saya Saya itu mendengarkan Ko Itu ada ko Yang Habis difonis Penyakit Nalar saya bisa hilang loh langsungan Gimana ya Keluarga ini baik-baik gak ya Orang ini oke gak ya Semuanya gitu Tetapi saya kaget Dengan apa yang dilakukan beliau Beliau itu sampai mengatakan begini Saya akan tetap bertahan Inilah saya bangga dengan GMS Solo Pemimpin-pemimpinnya saya bangga Dia mengatakan Kau Saya gak akan kelepas CKFan saya Saya akan tetap melakukan CKFan saya Tapi saya katakan Gak bisa Kamu fokus dengan tindakan medismu CKFan Serahkan dengan PIC yang lain Fokus dengan Apa yang memang harus dilakukan Tindakan medisnya Seseorang yang tidak memikirkan diri sendiri Harusnya Saya kalau di posisinya Beliau mungkin saya ngomong Eh time out ya Saya ini masih Masih Lagi punya problem ini Anda mau dipakai Tuhan Lebih dari pemenang Jangan memikirkan diri sendiri Jangan bingung dengan keterbatasan Anda Karena dari keterbatasan Anda Anda bisa melihat Tuhan dengan jelas Siapa yang disini Yang pernah ngalami Pada saat keuangan di rekening semakin menipis gitu Tapi kealian keuangan semakin meningkat Ini coba tak aduh Tau-tau tanggal 31 terlewati loh Kok ya saya isa ya Kok saya isa Sisa di rekening Saya ada sisanya Anda pernah bayangkan Pernah gak di posisi situ Atau saya aja ya Pernah di posisi situ ya Jadi di saat terbatas Malah Duh Tanggal 31 Itu bukan lima roti dua ikan loh ya Itu bukan lima roti dua ikan Yang di pecah-pecah Itu rekening gak habis-habis Artinya Pada saat Anda terbatas Kadang-kadang itu yang membuat potensi Anda Semakin Bisa melihat segala sesuatu itu lebih jelas Jangan membuat Masa keterbatasan Anda Membuat Anda gak bisa kemana-mana Menjadi seseorang Ya-ya apa Saya mau kesaksian Ya Hal yang memalukan Minggu lalu ke Fandi Oh hal yang memalukan Ya biarlah Pembicara yang cerita ya Saya ini pernah down Berapa tahun yang lalu Saking downnya Sampai turun ranjang Itu sampai males Bukan Bukan males Karena tiduran ya Saya itu males menghadapi hari Saya itu pengen diranjang Terus saya sampai gak pengen ngapa-ngapa Ya bukan tidur Tidur itu yang mikir masalah Tetapi membuat orang itu lumpuh Kalau hari ini ada yang hadir Dengan kondisi kayak gitu Seperti itu Bangkit Tuhan gak mau Anda Terus dipusihi Anda Seperti itu Keluarlah dari tempat Pengirikan Anda Anda harus keluar Karena pemakaian Anda Bukan disitu Gideon itu Bukan di tempat Pemerasan Anggur Gideon itu Dipakai Tuhan berperang Bapak Ibu Anda lagi Gideon-Gideonnya Tuhan Hari ini Tuhan itu Memanggil Anda adalah Hai Palawan Yang gagah berani Apa ini yang gagah berani Saya ajak Gini Saya belum ada yang Ditunjukkan oleh Baik materi Atau apapun Mungkin ada yang hadir Ngomong Merasa itu Tuhan tidak pernah melihat Materi Anda Tuhan itu melihat Hati Anda itu Mau dipakai apa enggak Bangkit Jangan pernah terpuruk Aku terbatas Aku terbatas Justru dari keterbatasan Anda Anda bisa melihat Kehidupan Anda Lebih clear Gideon Kalau melihat 32 ribu orang Dia enggak akan clear Melihat mana orang Berpotensi Dikurangi sama Tuhan Sampai dia melihat 300 Orang yang minumnya begini Orang yang mau maju Perang bersama-sama Dengan dia Dengan jelas Dan juga Keterbatasan itu Sebagai Kesempatan Untuk Percaya Ada enggak Kadang-kadang Pada saat Enggak posisi Keterbatasan Enggak cari Tuhan Justru karena Kadang-kadang Keterbatasan Malah cari Tuhan Yang salah apanya Keterbatasannya Aku itu Belajar Turun menaungi aku Karena itu aku senang Dan rela Di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan Kesesakan oleh Karena Kristus Sebab Jika aku lemah Maka aku kuat Kelemahan dan keterbatasan Menjadi Tempat dimana Kuasa Tuhan Dinyatakan Beri Tuhan itu Ruang untuk Bekerja Dalam Kehidupan kita Itu kuncinya Beri Tuhan Ruang Jangan-jangan Kesuksesan Itu yang membuat Tuhan enggak punya ruang Bukan salah suksesnya Tetapi tidak ada Ruangnya itu Kelemahan Bukan berarti Yang terbaik Kondisi lemah Kondisi keterbatasan Bukan Tetapi selalu Mau sisikan Aku ini Kalau enggak ada Tuhan Enggak bisa Aku kalau enggak ada Tuhan Aku itu enggak Walaupun Di tengah-tengah Anda sedang Menikmati Masa kejayaan Menikmati Masa panen Anda Anda masih bisa mengatakan Aku enggak bisa Tanpa Tuhan Bisa enggak kita punya Hati tetap seperti itu Walaupun Mungkin sekarang Anda merasa Hidupku baik-baik aja Bisa enggak kita Menyatakan Tuhan aku tetap lemah Tuhan Tanpa Engkau Aku enggak bisa hari ini Saya ajak GMS Solo Saatnya Anda Menangkap isi hatinya Tuhan Tuhan itu Mau Apapun kondisi Anda Keterbatasan Keterlimp Keberlimpahan Tuhan mau Hati Anda Ada untuk Dia Tadi saya sempat cerita tentang Siapakah berhala-berhala Bagi kehidupan kita Ya salah satunya Pekerjaan Pekerjaan bisa saja Menjadi berhala Dalam kehidupan kita Bukan saya nyampaikan itu Lalu Jemaat Jemaat GMS Solo Menjadi seseorang Malas-malesan Bekerja Di Alkitab dikatakan Tidak bekerja Janganlah makan Tetapi Jangan ada Segala sesuatu Yang membuat kita itu Terpisah dengan Tuhan Semakin jauh Kalau hal tersebut Adalah Ada Itu adalah Berhala Anda Bisa juga Hobi loh Hobi itu Bisa jadi berhala Kalau di otek ini Aku marah Aku kalau di otek Jangankan Tuhan yang otek Istri yang otek Ajak marah loh Apalagi Tuhan Yang gak kelihatan Hobi bisa membuat Seseorang jauh dari Tuhan juga Hati-hati ya Tanya dengan Tuhan Tadi saya mengajak Jemaat Ibadah Dua itu Meng Soul searching hatinya Apa berhala Di dalam hati Selidiki aku Tuhan Bukan Kita baca ya Kemenangan dalam Keterbatasan Ini sudah ada Di perjanjian Selanjutnya Di perjanjian lama Tapi zamannya berbeda Di Sakarya Sakarya ayat 4 Sampai 6 Saya percaya Ceritanya Gideon Itu turun temurun Sampai diceritakan Di zamannya Sakarya Sakarya ayat 4 Pasal 4 ayat 6 Bukan dengan keperkasaan Dan bukan dengan kekuatan Melainkan dengan rohku Firman Tuhan Semesta alam Kita bisa kuat Dan perkasa Itu karena rohnya Tuhan Jadi hari ini Bagi yang datang Dekat kondisi Aku ini lagi terbatas Segala sesuatunya Bukan hanya materi ya Terbatasnya Hati juga Hati terbatas itu gimana Anda sudah Tidak ada apinya Anda mungkin pernah Pelayanan dulunya Tapi api itu Sudah lenyap Dalam kehidupan kita Anda pernah berapi-api Anda pernah Mencintai Tuhan Tidak apa-apa Datanglah kepada Tuhan Dengan segala kelemahan Justru disitulah Engkau akan menemukan Kekuatan itu Amin Kita belajar Aplikasinya Dari kisahnya Gideon Bagaimana seorang Gideon Bisa relevan Bagi kehidupan kita Jangan pernah Untuk takut Di dalam keterbatasan Justru di dalam keterbatasan Kita semakin Dekat dengan Tuhan Kita Aplikasinya Tuhan Ingin kita percaya Bahwa dengan Dia Kita dapat Mengatasi segala hal Bukan karena Kekuatan kita Tetapi karena Kekuatannya Filipi 4 ayat 13 Filipi 4 ayat 13 Kita buka Filipi 4 ayat 13 Segala perkara Dapatku tanggung Dalam Dia Yang memberi Kekuatan Kepadaku Kalau engkau Merasa lemah hari ini Aku gak tahu Aku harus ngapain lagi Datang kepada Tuhan Tuhan sendiri Yang akan memberikan Kekuatan kepadamu Yang kedua Melalui keterbatasan Kita akan melihat Segala sesuatu Lebih Jelas Jangan denial Ya kondisiku Sedang terbatas ini Sedang terjadi Pengurangan-pengurangan Dalam kehidupanku Minta dengan Tuhan Tuhan Aku butuh melihat ini Lebih clear Dalam kehidupanku Agar aku bisa Menata kehidupanku Kembali Yang ketiga Tuhan Yang menyediakan Dalam keterbatasan Bagi orang Yang benar Di matamu Masmur 37 Ayatnya ke 25 Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Seseorang yang pengalaman Melihat kehidupan Orang-orang Dalam kehidupannya Tetapi tidak pernah kulihat Orang benar Ditinggalkan Atau Anak cucunya Meminta Minta roti Ketika kita Mengandalkan Tuhan Dia akan Menyediakan Segala sesuatu Yang kita butuhkan Tetapi Tuhan Selalu mencukupi Walaupun Keadaan yang Paling sulit Sekalipun Bapak Ibu Saya gak tahu Kondisi apa yang sedang Anda hadapi Tetapi Firman ini Disampaikan Di ibadah ketiga Saya percaya Hari ini Ada urapan Tuhan Yang membuat Anda Kuat Menghadapi Hari-hari ke depan Mungkin kondisi Gak akan lebih baik Anda mungkin Masuk di dalam Masa Pengurangan Dari 10 ribu Ke yang 300 Atau sekarang Anda lagi Posisinya Seperti gede Sudah dipegangi Hanya 300 orang Dan harus menghadapi Median Bangsa Median Yang begitu banyak Dan Long story Short Gideon Jangan cerita Sama ibadah empat ya Karena ini hubungannya Sama ibadah empat Gideon menang Gideon menang Hanya dengan 300 orang Dengan Di luar Nalar Anda jangan pernah Meremehkan Apa yang ada Di tangan Anda Anda jangan Aduh ini tinggal Segini aja Atau Aku ini loh Hubunganku Dengan istriku Sudah di Garis Garis Pemisahan lah Bahwa itu Kehadapan Tuhan Hari ini Tuhan akan Paket 300 itu Untuk Memenangkan Median Saya undang Tim PAW Untuk Maju Kedepan Kita bawa Hati kita Yang pasti Satu Tuhan itu Mau Kehidupan Anda Hanya bukan Stop Di dalam Tentang diriku Sendiri Tetapi Tuhan Mau Seperti 300 Yang minumnya Begini Aku melihat Orang sekelilingku Aku bukan Untuk memenuhi Dahagaku Saja Sendiri Jadilah 300 orang Bersama Gideon Maju Kedepan Perang Miliki Hati Yang gak Gentar Mungkin Di depan-depan Itu akan Nanti akan Tantangan Lebih besar Tidak ada Tahun Gak ada Yang ngomong Gini Gimana Tahun 2005 Semua pengamat Akan ngomong Tantangan 2005 Akan lebih Berat lagi Tidak ada Tahun yang Lebih mudah Kalau Anda Mencari Segala sesuatu Aku pengen Libyen Tidak akan Pernah ada Kita yang harus Makin lebih Kuat Dan lebih Kenal Tuhan Mari Saya ingin bangkit Berdiri Terima kasih